Halo guys, selamat datang kembali di Game Chat dan ini adalah episode ke-12 dari seris Barcelona Carriermode di FC24 lanjut lagi dan langsung disambut oleh 2 pertandingan menghadapi Osasuna yang dimana ini ada 2 kompetisi, yang pertama ada Super Cup Spanyol dan lanjutan dari La Liga ES Sport jadi di episode kemarin pun ada 3 pertandingan yang gue mainin menghadapi Almeria di akhir bulan Desember, lalu kita masuk ke bulan Januari dan memulai transfer window di winter kali ini dan laga perdana di bulan Januari atau di tahun 2024 menghadapi Las Palmas menang 3-1 dan di laga perdana Copa del Rey kita di 32 besar menghadapi Osasuna juga menang 2-0 di laga Uwe kita berhasil membalaskan kesalahan perdana kita di Liga waktu itu dan lagi-lagi 2 laga tersisa menghadapi Osasuna dan 3 pertandingan bakal gue jalanin di episode hari ini menghadapi Osasuna di Super Cup menghadapi Osasuna lagi di Liga dan kalau kita menang di pertandingan lawan Osasuna di Super Cup ini kemungkinan di tanggal sini bakal ada pertandingan lagi di Super Cup kalau kita menang tapi kalau kita kalah ya sudah kita gugur jadi jadwal tetap berlanjut ke pertandingan lawan Real Betis di laga Uwe dalam lanjutan La Liga jadi masih tersisa 5 pertandingan yang tertera di jadwal saat ini ya itu bakal fleksibel kalau memang di pertandingan Super Cup kita menang dan Copa del Rey kita menang dan untuk target dari objektif itu kan di Copa del Rey gak sih Super Copa di Espanya bukannya Super Cup iya Copa di Espanya berarti kan Copa del Rey kita sudah sampai ke babak 16 besar dan akan menghadapi Sevilla itu kan tapi disini targetnya harus juara jadi ya sisa itu aja terus di episode kemarin gue juga bacain komen kalian banyak banget yang udah nyaranin pemain ternyata nyaranin pemainnya yang lumayan bagus dan lumayan krusial yaitu Frimpong ya ini dia pemain dari Bar-Levver Kusen yang baru saja di Real-Levver dapat gelar juara Bundesliga setelah 120 tahun kalau gak salah ya bener gak sih? jadi ini pemain 23 tahun asal Belanda 3 bintang-3 bintang skill move weak foot dia itu right wing back slash right midfielder dan kalau dibilang kita pakai formasi yang 5-2-1-2 ya bukan 5-2-1-2 5-2-2-1 ya ini cocok untuk kita datengin tapi balik lagi konde kemana gitu loh apakah si Frimpong ini mau untuk jadi role rotation kan itu permasalahannya gitu ya dan dia udah gue masukin ke shortlist dan udah tertera juga rating dia 85 saat ini kita cek harganya 68 juta euro market value nya tapi bisa deal di angka 79-99 juta kita cek dulu budget kita cukup atau tidak untuk mendatangkan Frimpong walaupun kita main cuma satu musim ya masih ada budget 81 juta nge-press banget sih kalau kita bisa dapat di angka 81 juta ke bawah ya make sense gitu loh dan mungkin ada project bahwa gue bisa ngelakukan swap deal mungkin dengan pemain-pemain yang ada di squad saat ini ya siapa kemungkinan? tidak ada sih atau mungkin aja bisa Fermin mungkin ya walaupun dia nggak real face juga gitu loh karena semua pemain kita udah pasti starter terus gitu loh udah pemain utama sama pemain backup terus ada tawaran juga di inbox kalau nggak salah tadi nggak sempat kebuka disini konde ditawar oleh Atletico seharga 112 juta sampai 164 juta tapi Atletico nawarnya 126 juta euro gue rasa nggak sih ya karena ngejualnya juga ke Rival atau ke Atletico Madrid ditambah konde juga penampilannya sangat bagus dan kita mungkin kalau nggak ada konde hanya ada Roberto agak sedikit jumping ya atau pincang gitu loh jadi untuk tawarannya Atletico bakal gue reject terus si Navarrete disini ditawar oleh Espanyol rival kita juga tapi Espanyol memang mainnya di Liga 2 La Liga di Tower Luan jadi saya tidak bakal kasih dia gitu loh karena ini pemain yang bener-bener bagus sekali dari Akademi atau Lamasia ya jadi ada kemungkinan kita bisa datengin Frimpong tidak masalah sih kenapa? karena kalau dilihat dari squad di center back kita pun hanya ada 2 3 sih ada Bastoni konde sama Aroho tapi kan konde kita base posisinya dia di right back gitu loh tapi ada Diomande sama Santos dan Santos sedang negosiasi dengan Newells udah approach juga gitu loh jadi tidak masalah kalau kita datengin si Frimpong ya dan hari ini juga udah match day jadi kita bakal match day dulu aja ke pertandingan Supercopa menghadapi Osasuna dan setelah pertandingan ini bakal kita lakukan negosiasi untuk mendatangkan Frimpong ya oke sudah semua dan di pertandingan lain di Supercopa Madrid menghadapi Atletico kemarin ada yang komen juga thank you banget yang udah ngasih informasi yang sangat bagus sekali kalau Supercopa itu 2 tim runner up dan juara La Liga lalu finalis di musim lalu Copa del Rey iya betul musim lalu itu Barcelona dan Real Madrid juara Barcelona juara La Liga Real Madrid runner up terus untuk di Copa del Rey nya oh di musim lalu itu Real Madrid jadi juara Copa del Rey jadi Osasuna yang masuk ke Supercopa dengan status runner up sedangkan Atletico diambil dari peringkat 3 ya oh iya benar berarti kan peringkat pertamanya di Liga atau di La Liga itu Barcelona, Real Madrid dan Atletico berhubung Real Madrid masuk ke final dari Copa del Rey jadi ya Real Madrid yang masuk eh si Atletico yang penggantinya slot kosongnya dari ya Copa del Rey betul ya oke jadi terjawab jadi kenapa adanya kompetisi Supercopa dan timnya dari mana aja diambilnya gitu loh ya oke jadi kita bisa langsung masuk ke match day pre-match report 3 hari yang lalu kita ketemu dia dan formasi mereka masih sama tidak ada perubahan walaupun kita kalahkan 2-0 jadi ya ini karena masih di pertandingan perdana Supercopa tidak ada reference jadi kita bisa langsung masuk ke press con oke oke game as big this one oke i respect i respect Dave Don Dave Don well got there Dave Don well got there the supporter i expecting more ya kita harusnya di atas angin tetap bisa menang sih cuma balik lagi Osasuna itu kayak ya tim mediocre tapi dengan mental yang masih naik turun gitu ya jadi gue gak bisa kita memastikan dia pala lagi bagus atau lagi down ya sementara sih lagi down gitu ya karena habis kita kalahin 2-0 terus kita bakal main di home ya jadi bukan netral ya dan hanya 1 lag gue rasa sih Copa di Espanya gak terlalu kita targetin banget ya jadi bakal gue isi dengan pemain-pemain rotasi walaupun aduh Rokyo stamina nya drop ya di pertandingan kemarin kita pake setuat rotasi berarti ya eh ya gue bisa bawa Santi sih terus Felix sementara ngisi slotnya Lewandowski Rafi nya Gavi juga drop lagi stamina nya walaupun masih bukan eh bener gak sih fitness nya dia fitness 88 terus gue bakal coba buat istirahatin Bastoni ganti Diomande dan Navarrete bakal gue bawa juga mungkin Barco bisa kita kasih kesempatan kali ya Lewandowski enggak usah gue bawa deh ya Barco boleh lah disini main dari awal ya De Jong Pedri Lokateli oke terus slow build tapi ya ini udah masih sama cover center di plank playmaker udah aman ya untuk jersey untuk jersey ya udah begini gak masalah 5 menit difficulty ultimate hujan gak perlu hujan sih pelir aja gak apa-apa ya dari Olympic Louis Stadium medium sikat dan untuk di real life itu Barcelona pada saat Copa de España atau Supercopa itu menang 2-0 menghadapi Osasuna di real life jadi ya bisakah kita meneruskan trend positif ini dan masih unbeaten di 14 pertandingan mungkin ini dia dari Olympic Louis para pemain tengah bersiap sebelum pertandingan oh kalau Supercopa itu masih pakai bolanya Liga ya atau La Liga jadi sudah berapa hari nih saya tidak upload karena saya harus jaga di rumah sakit ya oke kita cek langsung untuk line up pasti dari Osasuna dengan formasi 4-1-4-1 di depannya dipasang Svensson sekarang di kiri Rahimi masih sama di tengah ada Eric Sanchez dan juga Mui Gomez di kanan ada Ruben Garcia didukung oleh gelandang pengangkut air ada Mungkayola di kiri ada Juan Cruz Moreno Garcia dan Dessler di kanan keepernya Aitor Verandes jadi untuk striker mereka itu David Garcia ya striker pencadangan oke langsung saja kick off bapak pertama laga perdana di Supercopa di Espanya dari Barcelona vs Osasuna selamat menikmati let's go Vizka Barca let's go Blaudana loh langsung salah dribble tentu ada misi balas dendam dari Osasuna ya Juan Cruz duel bola udara Dio Mande Barco sentuhan pertamanya dia debutnya Barco ini ya Rengki Dio Locatelli Rengki Dio kosong sekali Robo kasih ke Felix Felix long shoot ya bolehlah on target pertama setaroho udah maju sejauh itu boleh sedikit-sedikit pressure nah dua kali itu si Juan Cruz Pedri Masiko Konde Rafi nya lu ngaco balik aja Robo ada Dessler kali ini Moncayola lebar kiri dia kepada Juan Cruz sangat tenang Pedri dapat kepada rapinya Pedri ada Rafi nya lagi Barco kasih kepada Felix Ponde Rafi nya kosong ke kirinya nice Robo wah tidak tepat passingnya Aitor kasih jauh Barco duel dapet nice move ada Frankie deong kasih kepada Rafi nya Felix posisinya agak kurang posisinya Sanchez kepada Rahimi awas bro dikasih lewat bagus sekali diomande itu kotongan bolanya belum habis tapi serangan mereka Svenson Moe Gomez double protect dari lini pertahanan Barcelona Felix oke sabar lagi aja meski menit 24 belum ada lanjut serangan dari kita yang berbahaya bah salah passing itu Barco Robertson dapet tapi throw in buat mereka Ruben Garcia Moncayola Frankie deong potongan bolanya bagus sekali Frankie deong Barco maksa ngelewatin Dessler tapi gak dapet Pedri masih Pedri long shoot Pedri off target kena deflect apa keepernya oh corner ternyata akhirnya corner pertama ini Barco apakah sebagus itu Barco Felix balik lagi mantul jadi goal kick dong range join ke Adderle 14 juta euro dari Ajax cukup alot ini 31 menit belum ada goal Hitor tidak terlalu jauh dia kepada Jorge Moncayola Pedri kuat Pedri bagus bagus sekali bagus ke tengah dibaca bagus sekali Mungkayola barco udah kosong banget bagus Felix Felix kosong Felix 1 kosong Barcelona Osasuna berkat kesalahan defense mereka ya itu emang kredit buat Felix juga sih defensive bagus dapat Rafi langsung true ball langsung syuting kaki kanan pam gagal dihalau oleh Aitor Fernandez 1 10 Barcelona unggul atas Osasuna di penghujung babak pertama ini yuk bagus defense lagi Unai Garcia kepada Jorge Omkayola Garcia bagus sekali defender Robo eh pelanggaran tapi padahal kalau nggak terlalu langsung diambil si roe ini tuh Funky deong halauan bola bisa ini counter attack ya Rafi nya Felix ada bantuan dari Robo Dessler good defense gangguan bagus sih diomaan dia bro udah sangat dewasa sekali dia dan halftime ternyata 1-0 menutup jumpa dengan Osasuna di bawah pertama walaupun di 30 menit awal masih sedikit kebingungan ya Barcelona buat tembus Osasuna dan untuk match fact kita masih kalah dengan position harusnya kita di babak kedua bisa lebih tenang lagi mainnya dan pasti mereka bakal pressure juga sih at least mereka bakal ngincer trofi mungkin Barco Raoho Rocateli Diomande kepada Konde Pedri kosong sekali Barco Robo Felix Barco kepada Robo lagi lebar kita gak punya target men di tengahnya si Felix Barco Barco bagus bagus banget visinya tapi Robertson gak siap Konde 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 duel Konde gak dapet havinya dapet tapi bolanya keluar good banget sih individual defense pemain-pemain depannya jadi mereka gak bisa nembus ke tengah gitu Svenson tadi keluar Raul Garcia masuk striker sesungguhnya boleh pressure pressure wah kosong kanannya balik Barco Barco dapet wah lepas semua oke set lagi good defense next pertandingan kita bakal menghadap Dewasa Sunal lagi ya di liga Gunai Garcia Raul Wongkayola lewat semua bangguan bagus dari Lokateli membuahkan goal kick net 62 sekalian rotasi kalau gitu gue rasa Rafi nya cukup ya boleh Garanco masuk Santi masuk buat gantiin Barco terus Balde ganti Robo Aroho cukup ya terus kita ganti sama Navarati cuma di kanan bisa kok oh dia emang kaki kanan ya oke nice banget terus Ferran gue taruh di depan kali ya ganti Felix ya visionnya ini berapa bagus 81 sih attacking position 89 yaudah Ferran sebagai attacking atau striker utama walaupun 1-0 sih belum aman sebenernya ya gak apa lah kita tidak ada target utama di Supercopa oke bolt up dari bawah nah mereka udah agak sedikit pressure nih tuh kosong gak sih Garnacho Pateli Frankie naiknya Frankie Garnacho Averete sentuhan pertama Peran Garnacho kasih kepada Santi Santi Fernanda Santi good save Aitor hampir di cetak gol pertamanya di Baraka Mongkayo Mongkayo ayo Santi anda pemain generasi emas ini Ruben Garcia masuk kemennya 70 Raul Jorge Sanchez Monkayola sudah mulai sedikit rapi ini permainan mereka lagi-lagi Locatelli pelanggaran Garcia ternyata tembak langsung ke gawang boleh counter attack gak sih Alejandro Garnacho speed speed bro ada Santi di oh ini udah sendiri bisa ini Alejandro Garnacho 2-0 Alejandro Garnacho loh kok pencet bang maaf akselerasi sendirian dia walaupun bisa kasih ke tengah buat Santi cetak gol perdana tapi dia ingin juga cetak gol di kompetisi ini saya rasa 2-0 sudah jadi gilg game buat mereka ya dunia 76 Franky Dion harusnya bisa lebih tenang sih Dion mandi Konde sudah 69 stamina nanya wait dapet lagi bro lepasnya ke Sanchez tapi oke play on hampir Santi dapet ini udah open play mereka mainnya nih Locatelli udah berapa kali interception dia heran offside itu tapi ada bantuan dari Balde si Santi nya malah ngelepas posisi gitu ya sendirian Santi tidak sabar one cross good defense tidak mau ambil resiko itu si Navarrete balik aja balik aja 4 menit terakhir padahal yang mereka butuh gol ya tapi sesantai itu Santi Fondi Fondi Rengke Diyong nah itu dia 4 menit udah ketarik Santi Ferran Balde kasih tengah Ferran Turex no oke tambahin waktu 1 menit habis nih full time kita loros ke bawah final dari super Copa Despa sayang sekali Santi itu tadi ya long one on one gagal dia manfaatkan jadi gol perdana dia di Barcelona tapi dengan gue mainin pemain-pemain kayak Barco Santi bagus progressnya sih mungkin karena potensional gede juga Garnacho baru masuk lanjut akol juga full time 2-0 Felix dan Garnacho menjadi pencetak gol di pertandingan ini harusnya mereka main open play seperti itu dari babak pertama nge-press tanpa perlu takut untuk kebobolan tanpa perlu takut untuk kebuka defense open play aja tapi ya memang nge-rejeki kita juga 7 shot kita lakukan mereka 1 shot dan mereka langsung dapet 1 on target juga sih tadi ya tapi tidak bisa membuahkan gol juga Rafi nya jadi main of the match Real Madrid dan Laga El Clasico akan tersaji di Supercopa oke good selain kita main di liga ya you must be happy and excited ya di final kita bakal ketemu Madrid 2-0 ya 2 goal we deserve our goal today berkat penampilan epic dari seluruh pemain yang gue turunin tadi ya gracias de verdad garnacho seal goal David Osasuna ya Real Madrid ngalahin rival mereka Atletico terus Raynildo didatangkan oleh Villarreal dari Atletico ya Atletic Club datengin Gilhart dari di mana ini dari Leicester kalau gak salah dia atau Stock City gitu kalau gak salah dia terus Sasasuna berhasil ngejual Budimir oh pantesan dia jadi ngepunyai striker ya jual ke Werder Bremen oke dan mungkin kita bisa langsung datengin si Rimpong ya ada reschedule nah berarti kan ada perubahan jadwal Gavi ngomel dia gak dikasih main coba kita cek jadwal ya nah bener kan ternyata lawan wah lawan Osasuna nya digeser jadi 3 pertandingan itu lawan Osasuna Real Madrid Osasuna lagi ya sudah kalau begitu berarti lawan Real Betis memang tidak tersaji dan sudah planning saya kan memang saya bilang di awal tadi kalau tidak ada jadwal yang pasti ya jadi kita bakal langsung datengin Frimpong kalau memang kita cuma punya budget 81 juta kalau memang tidak bisa di angka itu ya ya never main gitu loh harga dia 68 juta mungkin kita bisa dapetin dia di angka 70an lah ya 67.500 coba semoga tidak langsung ngambek dan semua masih bisa diulang atau masih bisa dibicarakan gitu ya wah 99 juta bro gue sih bakal langsung naikin di harga 73 sih terlalu jauh kalau 99 juta ya kita masih punya budget 8 juta lagi buat nge-counter wah 99 juta berat sih at least gue bakal naikin lagi tensionnya juga udah gede kan langsung naikin gede aja gak apa-apa kalau tuh memang tidak bisa ya sudah masih mau gak dia kalau mau keke 99 juta ya sudah ya ditolak jadi kita tidak bisa datangkan dia mungkin mungkin ya kita masih ada waktu cukup panjang dan gak ditolak juga dia masih pikir-pikir untuk di harga 79 juta jadi kita masih dikasih waktu tenggang waktu nih buat terkait negosiasi udah gak ada inbox apa-apa lagi langsung kita coba ke training plan ya karena persiapan ini bakal lawan Madrid gitu loh Rafi nya kita taruh di balance aja kali ya gak apa-apa karena tadi dia main gak terlalu ini kan gak terlalu full Lewandowski tadi gak main kita taruh di all out performance kondi kayaknya balance saya cukup arah uho balance cukup bastoni taruh disini karena tadi dia gak main Robo performance fokus ya bener ya Felix tadi yang main oh dibalans dia aman stamina bagus berarti diomande energi fokus barco energi fokus sudah disini aman ya tiga hari kan jedanya menghadapi Madrid santos don't deal lowan berarti iya center back kita ismail santos pemain dari akademi lama siya ke noob oke 6 bulan terus tadi ada beritanya flimpong juga gak tuh 84 juta gak dapet juga sih kita bisa negosiasi kedua berarti 84 juta bro tinggi juga mungkin kasih satu pemain kali ya ada gak yang bisa kita swap striker gak mungkin midfield vermin atau kasado sih coba kali ya vermin ya 5 juta plus 79 coba vermin tuh harganya 5 jutaan kan coba ya ini coba aja kan masih bisa negosiasi ulang kita 79 dia mau ya sudah dengan sell on close 6% deal emang harus 2 kali negosiasi baru dia pikir-pikir oh ya sudah kalau 79 juta oke lah ambil tapi ada sell on close 6% tidak masalah jadi untuk gajinya dia saat ini bisa diangka 145.000 sampai 220.000 euro per pekan sip dia minta rolek rusial sih hmm agak berat nih bisa-bisa posisinya Bastoni Lokateli atau Arauho gue rasa Arauho gak bakal oh dia minta important sih gak krusial ya at least kalau kita tukar-tukar sama konde di kanan gak apa-apa sih 5 tahun tanpa ada release clause harusnya ada sih cuman gak apa-apa lah 140.000 dengan signing bonus 1.250.000 plus app range 5 pertandingan 670.000 gak cukup bentar ini gak bisa dipakai dari budget ya remove bonus deh wah signing bonusnya yang gak nutup gajinya 150 coba lu tidak bisa pending bonusnya kan udah 0 nah ini kan begini itu ngambilnya dari oh iya gak bisa kalau kayak gini dong tidak cukup budget kita apa ternyata ya bener gak cukup kita minus 3 juta kalau kayak gini kalau dimaksimalin aja gak nutup juga ya cuma di harga berapa ganjinya berarti 93.000 budget kita habis coba kalau di angka segini dia mau gak ya ya coba dulu sih karena gak bisa gak bisa dipaksain ternyata budget kita tidak ya sudah ternyata memang bukan rejakinya frimpong berarti disini tidak cukup budget kita ya sudah gak apa-apa jadi kita fokus aja ke El Clasico part 2 ini berarti Jelega Final dan Atletico ngalahin Osasuna gak sih ini 32 ya emang ada perebutan juara ketiganya enggak dong atau di La Liga 13 Januari bukan bukan oke ya sudah kalau gitu kita bakal main di pertandingan apa nih away berarti harusnya kan Supercopa itu netral kan oh netral deh tapi yaudah press con dulu aja di pertemuan terakhir kita lawan Madrid menang 2-0 kan di Olympic Lewis Stadium jadi saran dari kalian sudah saya laksanakan ya tapi memang budgetnya tidak cukup gitu loh masih ada waktu sih sampai ke deadline nanti kita bisa ngakalin jual Vermin dulu misal atau jual Vermin dan Garido ya mungkin bisa dapet oke 4 1-2-1-2 dengan Jose Lu dan Vini ya mereka kekurangan pemain dengan dijualnya si Rodrigo sih gue rasa iya kita bakal main finalnya di netral yaitu di Estadio Nuevo Los Carmenes formasi tetap pakai 5 back kita terus yaudah line up utama ini bakal turun udah pasti semua sudah sesuai dengan planning dan 5 menit difficulty ultimate jersey aman semua sih sip hujan jangan dong final tidak usah hujan bang yuk El Clasico part 2 sikat ini peluang kita buat dapet trofi pertama kochabdul bersama Barcelona kan karena setelah ini kita bakal main di liga lagi setelah itu menghadapi Sevilla di lanjutan ke pedal riba 16 besar dan Sevilla pun tim yang saat ini ada di babak atau di peringkat 6 besar kan di liga jadi bukan sebuah hal yang mudah gitu loh dari Estadio Nuevo Los Carmenes ya ini markasnya Osasuna berarti pertemuan kedua kochabdul dan Carlo Ancelotti eh Los Carmenes Granada atau Osasuna sih lupa lah saya pokoknya jadi line up pasti mereka tetepat 1-2 1-2 di depan Jose Luzovini ada Bellingham Modric Valverde Cuameni lalu ada Alaba Nacho Edder Miletau di kanan ada Arnold dan keeper mereka Kurtoa terus di bangku cadangan ada Kepa Vasquez kamu ini gak ada pemain Tony Cruz kemana ya Tony Cruz cabut berarti Bravo ya ini Christensen gak dimainin Arda Gullar yaudah di line up cadangan mereka pun tidak ada pemain yang begitu gemilang sih jadi sikat kick-off block pertama final Supercopa di Espanya Real Madrid versus Barcelona selamat menyaksikan Let's go Vizca Barca let's go let's go let's go terakhir pertemuan kita lawan Madrid pakai formasi 4-3-3 tetap bisa menang kok kita oh dapet bro Robo percobaan bagus tapi mudah sekali untuk Kurtoa dengan power seperti itu ya memang kaki kirinya Leondoski dapet lagi apakah ini bakal jadi final yang sangat mudah buat Barca atau nah itu dia Ponde kepada siapa ini yang minta Roselu lah kecolongan kita gak ada yang bisa ngejar V udah kayak gini mah please tersegan good save mereka bakal ngendelin counter attack banget sih tapi gue pede kalau untuk counter attack buat ngejaganya ya selain kecolongan tadi itu ya kita pake 5 back soalnya Bastoni good defense bagus sekali pergerakannya Robo disana Robertson come on goal pembuka di El Clasico part 2 kali ini dicetak oleh Andrew Robertson left back Barcelona juga memanjakan banget sih udah didorong-dorong sama Eder Militao sangat tenang Robo well done Andrew Robertson membuka keunggulan Barcelona di laga final unit 17 tapi Madrid punya mentalitas yang luar biasa sih bro jadi harus tetep kita fokus tidak boleh Jumawa walaupun kita cetak goal cepat di El Clasico Frankie balik Frankie bukan posisi anda disitu oke header Alaba Skoda Chouameni Eder Militao pertemuan kembali Robertson dan Arnold tenang tenang aja bro ya Rauho pada Ferran Torres dipotong Le Chouameni Modric ada bantuan di kanannya itu hati-hati di kirinya maksudnya Val Verde tenang aja bro mereka gak pake pake saya penurni tarik-tarik sama Robo kejar terus lewat kita gak boleh ditekan di daerah sendiri pressure konde lewat oleh Alaba dia good block Robertson Riong dapet ya itulah Tiki taka bro harus tenang build up dari bawah Wondoski mencari lagi Rufinya Frankie sabar lagi Ferran bagus sekali ada Ronald Araujo Ferran lagi Lewandowski lolos Robertson Ferran placing Ferran good save Kurtoa masih dapet Alaba nah dapet ini bro ya lo cikat no nacho masih bisa dilametin 40 menit sudah avinya dihalau dua pemain 4 menit tersisa di babak pertama awas yang kebuka backup 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 oh oh lewat bellingham salah passing dia amanin aja Lewandowski wih bro bercanda oh my god tersegen thank you corner buat Madrid di penghujung babak pertama hati-hati ini bro bro bini loh penalti dari mana dah lah apaan sih itu penalti what the hell what the hell ya ampun wasit wasit satu-satu tidak perlu harusnya fair run tapi gue rasa itu bukan foul penaltinya 85 tapi pelan banget kalau mungkin Lewandowski ke arah itu bisa ketepis sudah tidak apa-apa masih ada di beberapa kedua bro Real Madrid harus gocok gocok pocer dia habis sih ya halftime whistle score 1-1 sangat semakin menarik ini mantap ini peluang anda membuahkan penalti tetap penguasaan bola mereka yang menang loh tapi kita boba kedua bro robo robo roho kuat 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 daun doski pedri gak nyampe suwe tapi dia tanggung jawab masih dapet lagi tapi jangan dikasih ruang buat dribble deh kalau gitu vini deh bastoni good yondoski ah gue lupa kalau L2 gue tuh mainnya manual sih jadi gak bisa asal pencet L2 segitiga gitu lupa 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 sorry sorry bang muskim dead 53 rafi'nya dapat nah ini berhasil nih tewondo ski kaki kiri no gak tepat posisi ini dia belum saat rokyu masuk masih 56 dengan open play kita masih bisa main harusnya arnold arnold valverde kesepada cuameni oke cuameni lagi serangan dia dari vini kali ini set kiri valverde haruho dapet boleh naik boleh naik fairan ayo bro lebar kepada konde diambil jude bellingham jangan dikasih lari jangan dikasih lari ya good 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 arnold aduh robo lewat ya sekelas eh modrik sih fairan robo ini jadi lebih alot sih sekarang gue ngerasanya tandingan lewan madrid ini wah disikat sama eder arnold valverde penguasaan bola kuat tapi attack yang mereka buntu gitu loh pancing kita bro hati-hati itu lolos vini harauho masih cukup bagus defense nya counter attack bro oh shit kita gak bisa buat neken dari tengah situ dua kali dipotong bellingham tadi lewat vini nya bagus konde 15 menit terakhir waduh ini hancur hancuran gini di tengah kita bro ya dia bakal ngandelin vini hati-hati bagus bagus konde rotasi bang gak ada yang bisa ini eh felix boleh lah terus bagus gak ada opsi lain masih masih percaya dengan pemain yang ada yuk felix mereka ada sedikit pressure terakhir terakhir si thank you to yuk Minta dulu Robo Lewandowski Felix Rafi nya Felix lagi kepada Robertson Felix Robo Aduh Gak nyampe Masih dapet Satu menit terakhir Felix Frankie Lah ini mah Kepanjangan waktu dong Tolong soal di penalti Kepanjangan waktu harusnya Solid sih Madrid sih Perubahan terjadi Dari pertemuan terakhir kita Iya betul Lanjut ke extra time Sekarang kita masih punya Rokyu bro Gue kenapa tegang ya Padahal harusnya biasa aja gitu loh Takut kalah kah gue Tidak dong Tidak takut kalah bro Santai saja Valverde Valverde Bahkan mereka pun aja Bisa tuh Gak ada cadangan bagus Oh oh Passing apa itu Probo Oh my god Kok bisa gitu sih Jut Contertik bro Leondoski Lebar kanan Aduh Ditutup langsung Leondoski Felix Leondoski lagi Leondoski Lolos Pedri Masih belum Masih belum Pas Gas Good defense Sudah saatnya kah Rafi nya Balde Vitor Vitor Ayo Vitor Ini momen-momen yang ada Biasa lakukan Dan saya butuhkan juga tentunya Vitor Balde Felix Ada Robo Dibaca Bagus Rokyu Felix Frankie Rafi nya Pedri What a pass itu Rafi nya bro Kena banget Belum bisa jadi goal Arda Guler Vini diganti Ya line di depan Makin tumpul sih Ya tapi tidak tau Apa Arda Guler sebagus itu Belum pernah pake dia Rafi nya Daconde Duel Halftime Alot sih Alot Alot Posisi Masih mereka yang menang bro Bola di kita Ya udah Kick off Bobo Kedua Lanjutkan ekstra time Madrid Ranky Defense mereka Dinaikin banget sih Ranky Rafi nya Ah gak dapet Felix 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 Wah gila Bisa kesitu Kasih nya dia Waduh Loka Teli Thank you Wah Pedri Counter attack bisa gak sih Ranky Empat back mereka Gak ada yang maju soalnya Lalu ini siapa ini Arnold Oi kosong itu Rokyu Vitor Ini dia momen yang saya butuhkan dari Vitor Rokyu Oh my god Empat menit lagi bro Felix sih Dia aware akan posisinya si Vitor Dan Akselerasinya membuahkan goal Untuk Barcelona Yang membuat Sementara unggul 2-1 Atas Real Madrid Oh my god Really really impressive Vitor Rokyu Bener-bener roll nya Yaudah Super sub gitu loh Yaudah Yaudah gimana caranya Defense aja bro 3 menit tersisa Cut Robo masih bisa lah ngejar Oh oh Skill move Pressure 2 orang Habis ya Full time Barcelona Mendapatkan trofi pertamanya Bersama Coach Abdul Di Supercopa De España Ya kemenangan 2-1 ini Luar biasa Walaupun harus menunggu 117 menit Untuk bisa Memastikan gelar juara ini Si Congratulations Ya langsung ada Untuk angkat trofi Bakal diangkat oleh Tersegen sih Kapten Atau Siapa itu yang angkat? Iya Tersegen bener ya Ini dia Trophy Supercopa Welcome Barcelona Ini dia Momen yang sangat penting Tentunya Congratulations Barcelona Jawara Supercopa De España Musim 2023 2024 Bersama Coach Abdul Tentunya Ya di musim ini Seenggaknya Satu trofi lah Jadi gak Puasa gelar Di series ini Tentunya At least Di sisa 2 Kompetisi yang Masih dijalani Apakah masih ada Kemungkinan? 3 bakal Bahkan ada 3 Kompetisi yang Masih dijalani Barca Copa Del Rey La Liga Dan UEFA Champions League Oke Masih tetap sama sih Well done Match fact Kita masih kalah 2% doang sih Di position Tapi dribble kita 97% Shoot 71% Walaupun pas yang akurasi kita Gak terlalu Begitu bagus Dan Satu goal terjadi Di Menit 117 Pemain terbaik Mana pemain terbaik Joe Felix Dengan Kepasnya dia Lu liat Mana dia Kepas Betul Dan Robertson Menjadi pemain terbaik Kedua Rocky pemain terbaik Ketiga Arauho Pemain terbaik keempat Bahkan lewan Indoski cuma 7,3 rating Walaupun dia dapat Satu asis gitu loh Oke Jadi kita masuk ke Post match interview Dan selainnya Pertandingan lawan Real Betis ya Real performance What are you thinking So close In the end We have desktop Switching off defensively Sometimes just we Have to be patient I know The let's keep going On the very last minute Memanfaatkan kesalahan Mereka juga Tadi kan Valverde ya Pemegang bola terakhir Tersikat dua Pemain loh Gak salah tadi ya Momennya Jose Lu sih Gak begitu keliatan Sebenernya Sayang banget Penalti yang Membuat Pertandingan sepanjang Itu gitu loh Kita dapat Terman price money 2 juta Dari Supercopa Konde Ditawal oleh Gak Tidak 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 Saya Block over aja Konde Tip Dan berarti Jedak kepertandingan Menghadapi Osasuna ya Gue lupa Kenapa Langsung ke Real Betis Tadi ngomong ya Padahal kita masih ada Satu pertandingan Osasuna Yang digeser Jadi Untuk atur Training Plan dulu deh Lewandoski itu Butuhnya Wall Out Energy Raffi Trainingnya butuh Energi Fokus Franky De Jong Wall Out Energy Pedri Balance aja cukup Locatelli juga Kayaknya balance aja cukup Bahkan diperman fokus Cukup Robo Di Balance Bastoni Di Balance Arawuho Di Wall Out Energy Konde Wall Out Energy Dah Felix di balance aja Dah sisanya aman semua Sip Untuk di kelas men Sementara Kita cek Di La Liga Kita akan menghadapi Osasuna Terus Di Pertandingan lain Real Sociedad Kalah bro Ini yang sangat menarik Coba kita cek jadwal Kalah 3-1 sama Real Sociedad Akhirnya Jadi kalau kita bisa menang Lawan pertandingan Lawan Osasuna ini Kita bisa naik ke peringkat kedua Dan cuma beda 3 poin Kenapa gue so aware itu ya Dan Ya Memang Gue inget Terakhir mereka Poin mereka itu 19 pertandingan 46 poin Jadi Kita wajib menang ini Ya Dan Real Madrid Juga belum main Madrid akan menghadapi Getafe Dan di next pertandingan Celtavigo akan menghadapi Real Sociedad Ya mungkin Kalau mental mereka Tidak keep going Gitu ya Ya Bisa kalah lagi ya Kita bisa dapat kesempatan Buat Naik ke puncak kelas men Gitu loh Karena head to head Kita masih imbang kan Jadi itungannya Ya agresivitas goal Rokyu Dramatic late goal Tidak ada perayaan nih Ya ampun Gak ada ininya ya Gak ada trofinya gitu loh Kayak menang UCL Anjir Team of the week Tidak ada pemain Barka Ada Roberson Douglas Lewis join ke Real Sociedad Oke O'Reilly join ke Bergamo 38.400.000 Ya sudah Sikat ke pertandingan Ketiga di episode ini Lawan Osasuna Masih dengan Pemain yang sama Dengan berkurangnya Budi Miraja Kan di lini depan Tanpa Training session Line up utama Turun semua sih Fit Ya Setelah ini kita bakal Real Real betis Betul Hmm Navarate bawa deh Bisa main di kanan kan Buat backupnya Konde Terus Coba Gavi deh Kasih kesempatan main ya 5 menit dari Olimpik Lewis Overcast Ya tidak masalah lah Sikat langsung ya Ada goal news gak? Ada Getafe Madrid Ini berhubung udah Masuk di putaran kedua Mungkin bola bakal gue Coba pake yang Kuning kali ya Walaupun gak Ngaruh 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 banget ya Cuma ya Ikutin sesuai Diri live aja kali ya Nih La Liga Sip Sikat Jadi ini pertemuan keempat ya Menghadapi Osasuna Gokil sih Di bulan Januari Kita ketemu Osasuna Tiga kali Dalam satu bulan Mantap sekali Dan bisa sapu bersih lagi Kalau ini menang ya Leondoski top scorer Sementara La Liga Dengan 15 goal Oh langsung ke pertandingan ini Oke kita cek dulu Untuk lain apa sih mereka Masih sama sih Gak bakal ada perubahan ya Raul Garcia Tapi diturunin dari awal Rahimi Mongkayola Gomez Garcia Sanchez Sanchez sekarang Dijadikan central defensive midfielder Juan Cruz Katena Garcia Dessler Dan Aitor Yaudah Sisanya masih sama Si Spenson yang kemarin Di pertandingan itu Dia dari awal Sekarang dicadangin Kick off Pertama Dalam lanjutan Jornada ke 20 ini Atau 19 Barcelona vs Osasuna Selamat menyaksikan Let's go Fiska Barca Let's go Blaugrana Rafinha longshoot Boleh Ya gak apa-apa On target Gak tau itu Tongannya on target Apa enggak tuh Heran Sepada Robo Aduh Gak sih Itu maksud gue sih Ruben Garcia Coba lakukan counter attack Sudah balik Tapi Robertsonnya Sehingga harus Didelay dulu Moe Sanchez Tembus 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 kena tiang Rafinha Gavi Moe Gomez Wih Gak ada yang dapet nih Serius Aduh Gawat bro Gawat bro Trap offset yang sangat bagus sih Gavi Nah Rafinha Wah anjir Pakai kaki luar Tapi mesti nyamping bolanya Usaha yang sangat baik sih Sayang bola masih menyamping 16 menit Gagal cetak gol Padahal di Awal-awal Januari Kita selalu cetak gol di 10 menit awal Aitor Dorong jauh ke depan Duel bola Frankie Moncayola Pada Rahimi Wih Konde 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 Good defense Masih dapet Frankie Onside Masuk ke dalam Frankie Yuk Siapa itu di tengah Ah Lewandowski udah kosong Tapi di blok Sue Duel Siapa di sana Locatelli Gavi Onside Lewandowski Ferran Rafinha longshoot Blocking Dan jadi corner Minit 28 Corner pertama Ada Gavi Lewandowski Mencoba melakukan Supaya tetap Onside Tapi Kompanya terlalu melengkung Si Gavi Fair fail Negosiasinya ke Siapa tadi itu Tim dari Belgia Rantores Eh 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 Kepencet bang Out gak sih Oh oh Rahimi Moigomes Lewat Wih Aduh Kena deh saya Kadang di momen-momen Yang kita Semestinya bisa dapet 3 poin Itu AI nya meningkat Jadi kita tetap Nggak bisa nyalip Si Real Sociedad Atau memperpendek jarak Jadi tetap Segitu aja Poinnya Real Sociedad Kalah Kadang kita ikut Kalah Aduh loh Kak Teli Kali ini Lepas 1-0 Real Ah bukan Real bang Osasuna bang Ingatnya Real Sociedad Oke tidak apa-apa Apa pengaruh Gavi main Jangan dikaitin Begitulah Teran Lewandowski Shooting Kaki kiri Good save Aitor Jadi corner lagi Cutback yang bagus Sebenarnya Lewandowski Free Lewandowski Akhirnya Dapet lagi Kesempatan kayak gini Nyala Vision nya Power header lagi Sudah Duel dengan Nomor 5 Kapten nya Satu-satu Secara cepat Barkas udah bisa Menyamakan kedudukan Well done Gol kan 16 Lewandowski Dila Liga Tidak butuh Waktu lama Bro Sanchez Tapi ada sedikit Perubahan dari Pemenangan mereka Lini belakangnya Jadi lebih Solid Dibanding tadi Pertandingan sebelumnya Beberapa gol Terjadi setelah Kita colong terus Individual nya Solid Oke solid mereka Lewat Robo Masih ada waktu sih Kalau mau Offset tapi Halftime Hasil Satu-satu Menutup jumpa Bawak pertama Barcelona Versus Sososuna Dari Olympic Louis Stadium Kalah kita Penguasaan bola Tidak apa-apa Yang tingasih lahir Kecuali ada Objektif Kick-off Bawak kedua Barcelona Versus Sosuna Selamat Meskipan Let's go Fizka Barca Bisa mereka main Raffi Kayak gitu Tipu Ketipu Wih Locatelli Thank you Counter attack Gavi Raffi Ah Kebaca Wih Bisa Kayak gitu Bro Gak Dapet Sanchez Sanchez Masih penguasaan Dikuasai oleh Osasuna Bro Mungkayola Oke Bagus Konde Keteli Kirim jawab Kepada Robo Peran Wah Mungkayola Kasih kepada Rafinya Bastoni Boleh Akseserasi Konde Konde Dijebak Ternyata Anda Bang Ayo Gavi Backup Good Defense Oke Menit 62 Kayaknya Gavi Ganti Heran Bagus Kali Desler Defense Rotasi Tengahnya Gak Jalan Pedri Felix Boleh Ganti Peran Tidak Begitu Kelihatan Peran Torre Soalnya Pelanggaran Si Baru Masuk Loh Felix Robo Sudah Felix Coba Lakukan Counter Attack Rafinya Lolos Rafinya Dia lebih Memilih Protect The Bull Dibanding Melakukan Solo Running Lanjutin Lepas Bro Bastoni Good Defense Pedri 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 Rafi Pedri Felix Robo Yang mana Ada Padahal Di situ Felix Lewandowski Fonde Fonde Sabar Tarik lagi Pemain Mereka Robo True Bull Lewandowski Shooting Laki Kiri Aitor Tidak Ada yang rebound Pressure 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 Tidak Wah Lewat Fuck Masih ada Rojo Yang backup Tapi Felix Robo Robertson Wah Net 82 Sih Ini harus Masuk Super Sup Kita Felix Ayo Langsung Rokyu Garnacho Balde Sikat 6 Menit Terakhir Ayo Hampir Dapet Gak Bapak Kasih lewat Kasih lewat Pakar Benar 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 Orang Seriusly AI Kayak Gini Kamu Waktu Satu Menit Bro Fakta Bapak 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 Kayak AI Itu Tau Banget Ya Yaudah Jangan Dikasih Menang Bro Oksat Guna Tapi Tidak Setidak Kita Gak Kalah Gak Bapak Bapak Setiap Peluang Memang Harus Kita Manfaatin Match Fact Siapa Main Terbaik Siapa Eh Bukan Bang Oh Ini Lewandowski Main Terbaik Ya Golnya Moy Gomez Gak Seharus Terjadi Tadi Sayang Banget Gitu Ya Walaupun Pertandingan La Liga Masih Panjang Ini Awal Musim Paru Musim Kedua Jadi Segala Hal Masih Bisa Terjadi Well Kita Juga Masih Unbeaten Tapi Sayang Banget Kita Gak Bisa Ngejaga Momentum Buat Memperpendek Jarak Dengan Real Sisi Dat Itu Doang Udah Refresh Kita Bisa Langsung Fokus Ke Pertandingan Berikutnya Hero Lewandowski Grab Ecolizer For Barca Ya Iya Real Madrid Menang Jadi Kita Yang Malah Tergusur Di Pengingkat Ketiga Poinnya Sama Dengan Atletico Dan Sevilla Oke Berarti Di episode Berikutnya Bakal Ada pertandingan Menghadapi Real Betis Sevilla Sama Villarreal Di Tiga Tiga Pertandingan Terakhir Dan Mungkin Kita Bisa Buat Coba Ulang Datang Frimpong Dan Nanti Di Bulan Februari Kalau Tidak Ada Perubahan Kalau Kita Bisa Menang Lawan Sevilla Mungkin Ada Perubahan Jadwal Tapi Kalau Tidak Bisa Menang Kita Kalah Misal Tidak Ada Perubahan Jadwal Masih Tetap Seperti Ini Oke Berarti Di Bulan Maret Nanti Bakal Ada Norwegia Career Mode Menghadapi New Zealand Dan Juga Ukraina Sip Dengan Tiga Pertandingan Gue rasa Cukup Untuk Episode Hari Ini Terima Kasih Atas Atensi Dan Perhatian Gue Kem Channel Pamit See you The Next Video Bye 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 Terima kasih telah menonton